So guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kembali lagi bareng semester Kapten Yogi di JTV Channel tentunya guys So, di video kali ini kita bakalan review guys ya pemain yang baru kita dapatkan kemarin yaitu di Player of the Week Darwin Nunes guys ya dimana disini Darwin Nunes ini salah satu striker unik guys ya dimana disini untuk kesadaran menyerangnya lumayan kesadaran bertahannya juga bagus guys ya atau bantu bertahannya gitu dan untuk skillnya lumayan komplit guys ya jadi buat teman-teman semua yang dapat Nunes sangat bagus loh guys ya jadi langsung saja disini kita review Nunesnya guys dan let's go berhubung ya kalau untuk gameplay kita langsung aja guys ya oke let's go guys So guys, langsung saja disini kita review seorang Darwin Nunesnya disini Darwin Nunes seperti yang bisa teman-teman lihat dia bisa di posisi LWF striker kalau untuk LWF turun ratingnya di attacking juga jauh turun jadi disini Nunes kita coba di posisi striker oke kita lihat dulu statistiknya dikit tingginya 187 dan disini dari 8 penampilan dia berhasil menciptakan 5 gol dan 3 asis lumayan lah penampilannya dan yang paling kita suka disini untuk Nunes adalah gaya main AI-nya guys ya gaya main AI ini adalah untuk pergerakan tanpa bolanya guys ya jadi peluru melesak dengan lari menusung ini salah satu yang dibutuhkan untuk seorang striker jika teman-teman semua main serang balik cepat dan dikasih penterobosan itu bakalan OP parah kasar dan menyerang untuk Nunes memang agak kurang ya sih 8-6 cuman finishingnya juga kurang cuman kalau teman-teman jeli dia bisa ciptakan gol juga sudulannya 8-1 lengkungnya kurang ya 7-3 agresinya kuat dan ini dia guys ya untuk Nunes keterlibatan bertahannya tinggi guys ya jadi ini striker rajin turun juga dan speed dan akselerasinya untuk seorang striker ini gacer parah loh guys ya jadi untuk statistik kalau dari finishingnya agak diremehkan juga nih orang dia punya sentuhan ganda lengkung jauh nah itu dia meskipun lengkungnya buruk tadi dia punya skill lengkung jauh kemudian disini dia adalah bantu bertahan guys itu dia yang paling kita suka striker ini dia bakalan selalu di dekat-dekat dengan seorang sentral ataupun night taking guys ya untuk diumpan dia lebih mudah karena dia bakalan selalu cari ruang guys ya untuk tipikal striker seperti ini itu statistiknya guys oke langsung saja disini kita coba gameplaynya guys so guys langsung saja disini kita coba Darwin Nunesnya dimana disini dia bisa di posisi winger kiri juga guys ya dan juga striker dan seperti yang sudah kita bahas tadi dia ini lumayan gacor loh guys ya karena posisinya itu selalu di depan seorang gelandang guys ya sportnya itu dekat so kick off babak pertama versus Liverpool FC guys so kill let's go ada Virgil van Dijk disini oke kayaknya lawan mainnya santui guys dia sambil cari ruang sih kayaknya kita bayang-bayang aja dulu karena disini fokusnya kita adalah untuk ador win Nunes guys ya ini kenapa gacor poker belakang oke santui dulu masih ada peluang masih diserang kita udah menit 6 ada kailan BAPE maksudnya ketengah gagalkan oleh Musialah disini Musialah adalah seorang sentral guys ya dan juga attack king pastinya oh golazo dari seorang Erling Haaland guys ya satu kali serangan oke gacor juga nih Erling Haaland versi racing star apa tuh namanya kemarin lupa guys so disini kita tertinggal 1-0 ayo selebrasinya ada monumental guys selebrasi ciri khasnya darwin nunes itu guys ya oke langsung dibalas tuntas oleh darwin nunes di menit ke 11 dari king off itu umpan gudogan itu harus punya umpan terobosan guys ya oke bahaya masih quadigapu kepada Haaland maksudnya untung ada disana Rodri jangkar umpan lagi kepada Bruno Fernandes nice Bruno kepada boktubok kita yaitu gudogan disini kita tidak pakai apa guys ya jangkar Rodri itu dia di center back guys ya oke nice durwin nunes gol lazung gak tuh guys ya asis dari darwin nunes satu gol satu asis oke sejauh ini indones lumayan hop ya guys ya dia bisa main lebar defense-nya bagus kesadam pertahannya tinggi kesadam pertahannya memang agak sedikit memprihatinkan cuman lumayan guys ya 89 dan disini minus indones hanya dari segi finishing guys ya cuman kalau temen semua tepat ngarahinnya bisa gol juga sih cuman kadang ketika dibutuhkan aja guys ya oke kita coba santuy juga mainnya bisakah gudogan kepada musyalah nice lolos terus nunes nunes adakan selo tadi menuker lolos lagi bruno fernandes kepadahan tunes itu dia darwin nunes berhasil menciptakan gol keduanya guys ya itu umpannya gacor juga bebas offside itu guys onsite gol hari ini dua untuk darwin nunes jadi kiren nunes ini bakalan bapuk ternyata satu peluang bisa dia konversi menjadi gol lato guys oke masih kita coba bertahan dulu kita sambil lihat-lihat dia langsung longbol maksudnya kepada halan oke bahaya gudogan kita counter nice bruno nice nunes kita coba umpan kepada oke kalau lolos ke kumen bisa jadi gol juga itu guys oke kita bayang-bayang dulu pergerakan dari lawan oke nunes masih the fright kayaknya cari ruang untuk asis untuk ngumpan guys ya oke lolos dia di posisi wingback ada Arnold disana maksudnya kepada oke apa tuh guys kartu kuning kenapa kenapa bisa kartu kuning ya cuman digesek dikit sudah fall ini terlalu manja guys oke langsung dia guys oke kita coba counter nah situ dia nunes pergerakannya mantap kita coba kepada kumen ayo kumen masih kumen di posisi winger kiri kita coba umpan ke tengah ada uh kelewat nuneznya kelewat nuneznya hampir hat-trick nunez guys masih musial aduh digagalkan lagi umpan kepada seorang modrik modrik sulang kemaksud kepada halen apakah lolos halen nice squatter back itu boy squatter back oh nih kenapa ini salah umpan kita nice jsanchez wingback kita masih setia disana oke bruno lolos apakah golazo bruno coba lagi bruno bruno umpan ketengah nunez hat-trick loh guys ini striker ini tidak bisa menremehkan loh guys ya satu peluangnya bisa jadi satu gol guys sudah hat-trick dan juga satu asis untuk seorang darwin nunez kita ini man of the mad dia guys oke ini selebrasinya m41 kita berhasil unggul guys di babak pertama kayaknya lawannya sportif guys tidak kabur oke musyalah wih bapenya di winger kanan ditaruh guys oke hampir umpan nunez menyampai ke seorang ciesa m41 kita berhasil unggul sejauh ini melalui hat-trick nunez dengan satu asisnya guys 41 oke gundogan masih gundogan kita coba lagi apakah berhasil ayo nunez apakah berhasil oke keblok guys ya vandai udah kebaca kita oke mbapenya turun jauh loh guys sampai kebelakang informasinya apa yang dipakai ini guys gocek alison becker ada adfrag ini kenapa corner kick kita coba oblak guys ya masih sakit hati gitu guys ya di selebrasi di awal-awal kita coba oblak kita udah unggul juga bukan tidak respect guys ya cuman menyampaikan sakit hati aja dikit ayo di uditepis lagi gak tuh corner lagi kita kasih lagi kepada oblak untuk corner hari ini mana-mana bisa asis ya oblak mana nih oblak dengan 55 untuk set piece nya cuman bisa untuk ketengah aja sih sebenarnya oke ini dia oblak kita coba kesini aja lan stunning tipis guys tendangan dari siapa tuh di sanchez bukan sih tadi yak wan bisakah di posisi back kanan kita so guys masih bertahan skor 41 sejauh ini untuk keunggulan kita gundogan masih dipotong oleh kanselo oke di babak kedua ini kita main kita agak sedikit kebaca guys ya sering kita salah gundogan ayo dah kebaca lagi oleh modrik ini kenapa ya banyak gaya boy padahal udah tertinggal kenapa boy ayolah kita biarin aja guys jadi yang ketinggal oke kaisedo the fry kepotong ayo nunez sumpah kepada seorang kuman lolos kuman ayo kuman dan pesi ndak tuh guys gol lazul oleh kinsley kuman melalui asisnya nunez lagi 3 gol 2 asis nunez sejauh ini guys bisa dikatakan ini nunez bakalan man of the match ini long ball peruntung kepada seorang darwin nunez kuman kita coba long ball kepada nunez gagalkan oleh virgil van dite masih van dite umpan lagi kepada beker kenapa main bobo season udah ketinggalan aboy ayol agas lah ayo musyala kuman kembali kebelakang lagi gundogan pada bruno bruno lolos oke hampir gol keempat untuk nunez corner kick kita kasih bruno aja guys ya kita respect guys dan hampir tipis gak musyalah kita coba serang guys kita harus ciptakan banyak gol aja kenapa the fry masih main di belakang lawan kayaknya cancello cancello mencari lawan mencari kawan mencari lawan ada nice ayo nunez nunez gol yang keempat untuk darwin nunez meskipun ini golnya tidak bagus dari kesalahan lawan aja blessing nunez serba bisa dia splashing lumayan umpannya bagus dengan dua asisnya tadi kaisedo kaisedo masih kepada defray Alexander Arnold di posisi back kiri defray lagi nah Vendai kenapa Vendai diopor kebelakang listen bekar kepada seorang adres Sander Arnold kenapa main di belakang bayi ayolah serang serang didapatkan oleh Cisa masih yes oh hampir kumen digagalkan oleh backer ayo hardy albampan kepada kaisedo di counter dia digagalkan oleh seorang scotterback Sanchez kita memper kebelakang dulu ke Sanchez kepada Gundogan Musial Musial kepada Darwin Nunes Nunes masih Nunes oke ditepis sedikit aja oleh backer nice dapet goal 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 kumen keren goal kumennya guys goal back hill dari kumen berhasil menciptakan goal keduanya dan disini kita sudah unggul 7 1 dan menit tambahan 6 Gundogan ayo gitu dipotong oleh Modric Modric tadi dipotong kita kepada Haaland Pedri Haaland lagi Pedri gejar aja one one bisa Bruno Brandes kepada seorang Cies kita coba longbol ke tengah apakah dapat tidak dapat dipotong oleh Virgil van Dijk oke match berakhir guys dan kita unggul 71 atas Liverpool dengan man of the kita siapa lagi bukan player of the kita hari ini yaitu Darwin Nunes oke ini kayaknya Nunes man of the man ya dia megang bola 71 guys ya 71 dengan ball position dia lebih unggul shooting kita banyak ya 9 karena target dan Nunes ya Nunes 8,5 guys oke itu dia video kita hari ini dan see you di next video guys terima kasih